Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamen Han. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Kony bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamen Han. Tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang Bu itu bukan domen saya tapi kalau Ibu bekerja, Ibu bekerja Pak Prabowo mungkin ada penelan lain. Itu prioritas Pak Prabowo silahkan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Kony yang disampaikan ke saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri keinginannya atau Wamen Han. Tapi lebih ke Wamen Lu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain. Saya bilang silahkan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya saya sih senyum saja. Dia bilang ya ini fitah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers. Kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mas media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial bidang berdari itu adalah menurut saya, saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.